Bertempat di Terminal Cooper, Distrik Semangga, Senin 17 September, dilaksanakan apel bendera memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-73 tahun 2018. Bertindak selaku Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Dr. Andres Daniel Pauta, dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jakobus Dewiri, SEMSI. Beserta para pimpinan SKPD dalam jajaran Pemkap Merauke, para asisten Sekda, jajaran pimpinan perhubungan udara, laut, dan darat, pimpinan BUMD dan BUMN, perwakilan pimpinan TNI dan Polri, serta stakeholder terkait. Untuk peserta upacara, terdiri dari jajaran Perhubungan Darat, Udara, dan Laut, Satlantas Polres Merauke, Satuan Polisi Pamung Praja, serta Basarnas. Sementara untuk petugas upacara, terdiri dari Komandan Upacara, dipercayakan kepada Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat, Jonia Sendikian ST, pembaca undang-undang oleh Kasih Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, Sabar Samosir SIP, pembaca lima citra manusia perhubungan oleh Kasih Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut, Erlin Trihartanti Syamsuddin Esos. Dalam sebutan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, yang dibacakan Sekda, Dr. Andes Daniel Pauta, disampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak berhasil tanpa disertai jiwa kebersamaan dan gotong royong, yang merupakan akar budaya bangsa yang menjadi perakat sosial. Berkenaan dengan peringatan Harhubnas tahun 2018, hendaknya dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk mengevaluasi kinerja kita dan berbagai peristiwa yang terjadi pada sektor perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekat demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ada pun tema Harhubnas 2018, Goyup Rukun Bangun Bangsa untuk mempresentasikan bagaimana seluruh elemen dan sektor perhubungan, baik ASN maupun swasta, serta masyarakat bersama-sama Goyup Rukun, bersinergi membangun konektivitas, guna mewujudkan transportasi yang handal, dan berkeselamatan bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi di Indonesia. Seusai penyelenggaraan apel bendera, dilaksanakan goyang Gemu Famire oleh segena peserta upacara, yang diharapkan sebagai bentuk kebersamaan yang membangun jiwa kursa perhubungan, baik lintas perhubungan darat, laut, dan udara.